Ya, kekerasan ada dua, kekerasan verbal dan kekerasan fisik. Tapi kalau kita meninjau daripada ajaran Islam, tidak ada perbedaan dari apa yang diajarkan oleh pakar-pakar psikologi kita. Dimana sumber utama kekerasan itu berawal dari kekerasan kalbu, kekerasan hati, kekerasan batin. Jadi kalau batin kita ini tidak terolah dengan baik, itulah yang melahirkan kekerasan yang menyebabkan kerusakan. Ya, hati yang kotor inilah yang menyebabkan kehancuran. Maka Nabi SAW katakan, Allah inna fil jasadi muduka, ya. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, segumpal darah. Apabila daging ini baik, maka seluruh tubuhnya baik. Apabila dia rusak, maka rusak seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah itu adalah hati manusia. Jadi sumber utama kekerasan itu adalah bersumber dari hati yang tidak beres. Dan di dalam ilmu psikologi juga dijelaskan bahwa setiap manusia itu memiliki temperatur emosi yang berbeda. Berbeda-beda. Tidak semua manusia sama. Ada orang memang pembawaannya diam aja. Marah aja diam. Di sini ada enggak kalau marah diam? Enggak ada. Kan neneknya perempuan itu memang dari kata Hawa. Hawa itu mesti terbuka mulut. Coba semuanya bu. Hawa, satu, dua, tiga. Terbuka mulut. Adam. Tertutup mulut. Makanya laki-laki itu kan sumbernya dari Adam. Tertutup mulutnya. Kalau perempuan terbuka mulutnya. Wah, 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 wah. Itu perempuan itu. Memang itu sudah sunnatullah. Laki-laki itu ya diam. Mulutnya tertutup. Cuma kadang matanya melotot. Kalau perempuan ya kadang-kadang matanya udah tertutup. Mulutnya masih komat kamit. Ya ini perempuan itu. Jadi sumber kekerasan yang terjadi dalam kehidupan kita itu. Dasar utamanya adalah kalbu manusia. Hati manusia. Dan temperatur emosi manusia berbeda-beda. Ada yang temperaturnya tinggi. Ada yang sedang. Ada yang sedikit-sedikit marah. Ada yang sedikit-sedikit marah. Tapi itu tadi yang dikatakan oleh guru kita. Menempatkan kemarahan itu harus pada tempatnya. Sehingga tidak melahirkan penyesalan. Kita lagi marah ngomer sama anak kau. Anak anjing kau anak setang kau dari mana. Akhirnya anak kita ini gaya anjing gaya setang. Ujung-ujungnya kita menyesal. Kenapa? Emosi kita dilampiaskan di tempat yang salah. Namun ketika emosi kita dilampiaskan di tempat yang benar. Islam dicacimaki. Al-Quran diinjak-injak. Emosi kita naik. Maka dengan emosi kita ini mendidih darah kita. Keberanian kita datang. Dengan kalimat Allahu Akbar. Di jalan yang benar. Gitu. Jadi mengarahkan kepada jalan yang benar. Emosi itu mampu kita. Apa namanya. Tempatkan pada posisi yang benar. Maka itulah. Yang akan mengarahkan kita menjadi orang yang mulia. Di sisi Allah SWT. Kekerasan membuli. Membuli itu juga termasuk dari hati yang tidak beres. Sedikit-sedikit membuli ibu-ibu. Itu kan gosip-gosip. Cerita jelek. Fitnah-fitnah. Itu kan bahagian daripada verbal juga. Ibu-ibu datang ke pengajian. Gosip. Tuh lihat di kirimu. Kenapa jilbabnya itu melulu. Ngomong lagi yang satu. Coba lihat di belakang. Kenapa? Tuh di belakang. Gincunya palsu. Dari mana kau tahu? Coba lihat tuh merah di giginya. Kalau asli tidak pindah di gigi. Itu kan verbal itu. Betul ya? Mas Agung. Gitu. Bapak ibu dirahmati Allah SWT. Jadi kekerasan itu bersumbel dari hati yang tidak beres. Mau gosip. Mau fitnah. Mau kekerasan fisik. Bersumber dari hati yang tidak benar. Hati yang tidak beres. Maka jadikanlah hati kita menjadi hati yang kalbun salim. Hati yang berserah kepada Allah. Maka insya Allah hati kita akan semakin suci. Prasangka kita dijaga. Kemudian hati kita di asa dengan zikir-zikir kepada Allah. Dengan tawakal kepada Allah. Berserah kepada Allah. Di balik usaha kita. Ikhtiar kita. Mendapatkan sesuatu setelah kita berikhtiar. Maka itulah yang terbaik. Ana uridu wa antaturidu wallahu yaf'adu mayurid. Karena setiap kita punya keinginan. Dan saya pun punya keinginan. Tapi ketahuilah keinginan Allah jualah yang berlaku dalam kehidupan kita. Itulah cara mengolah bagaimana hati kita menjadi hati yang baik. Kalau hati kita baik insya Allah emosi kita akan menjadi baik. Kalau emosi kita menjadi baik insya Allah kekerasan itu tidak akan terjadi. Kekerasan verbal maupun kekerasan secara fisik. Saya kira begitu.